Terima kasih Video baru untuk Anda pemirsa setia Bandung TV Dan hari ini saya memiliki topik berkaitan dengan percepatan ekonomi di Kabupaten Bandung Tentunya membahas hal tersebut saya memiliki beberapa narasumber harusnya Berkaitan dengan calon pemimpin yang akan Anda pilih khususnya bagi masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bandung Seperti kita lihat informasinya berkaitan dengan para calon pemimpin Kabupaten Bandung Kita memiliki tiga pasangan diantaranya nomor urut satu Agustina dan Usman Sayogi Kemudian nomor urut dua Yena Iskandar Masum Atep Rizal Dan pasangan ketiga adalah Dadang Supriyatna Sahrul Gunawan Dan berkaitan dengan ketiga pasangan tersebut sayang sekali nomor urut satu dan juga nomor urut dua Berhalangan untuk melakukan sambungan online malam ini karena memang ada beberapa agenda yang sedang dilaksanakan Dan yang bergabung bersama saya malam hari ini dalam program Jabar Terkini adalah Pasangan nomor urut tiga calon wakil bupati Pak Dadang Supriyatna Kita akan coba melihat sambungan dengan Pak Dadang Supriyatna Yang memang nanti akan kita gali bagaimana gambaran beliau berkaitan dengan kondisi Kabupaten Bandung saat ini Saya masih menunggu untuk bisa sambungan langsung bersama beliau Dan sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda membahas mengenai percepatan ekonomi di Kabupaten Bandung Dan sesaat lagi usai jeda tetap bersama saya di Jabar Terkini Jabar Terkini hadir setiap Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat Kami membahas mengenai apa saja yang terjadi di kawasan Jawa Barat Dan saat ini saya akan mengangkat mengenai Kabupaten Bandung Kondisi politik di sana barangkali sedang ada hirpikuk berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada Kabupaten Bandung yang akan diselenggarakan bulan Desember mendatang Menghadirkan tiga pasangan calon yang akan berjuang mendapatkan Kabupaten Satu Di antaranya ada pasangan Agustina Usman Sayogi di nomor urut satu Nomor urut dua ada Yena Iskandar Maksum Atep Rizal Dan pasangan ketiga Dadang Supriyatna Sahrul Gunawan Yang malam hari ini bisa hadir dalam program saya adalah pasangan nomor urut tiga Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan Dan hari ini Pak Dadang Supriyatna akan membahas mengenai gambaran perekonomian Untuk lebih berlari lagi mengembangkan kesejahteraan di Kabupaten Bandung Nah saya akan coba perkenalkan kepada Anda pemirsa Pak Dadang Supriyatna ini Profil beliau yang memang kalau kita lihat adalah Kelahiran dari Bandung 7 Agustus 1971 Kemudian menuntaskan pendidikan terakhirnya di jenjang S3 Konsentrasi manajemen sumber daya manusia di Universitas Trisakti Dan sudah bergelut dalam dunia organisasi Pertama kali yang memang diikuti oleh beliau adalah Karang Taruna Desa Tegal Luar Kabupaten Bandung Dan tahun 1988 Pak Dadang terpilih sebagai ketua Dan sejak itulah karir dari Pak Dadang Terus berkembang menjadi kader Partai Golkar Kemudian ikut di beberapa organisasi Di antaranya adalah AMPI, Pemuda Pancasila, dan KNPI Bukan hanya di tingkat Kabupaten Bandung saja Karir politik beliau ini juga memang luas di wilayah Jawa Barat Dan sejak tahun 2019 lalu Pak Dadang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dari fraksi Golkar Dan sebelumnya beliau pun merupakan anggota DPRD Kabupaten Bandung Selama dua periode Begitu pula dengan pasangannya nanti kita akan kupas lagi Semoga pasangan dari nomor urut ketiga pun akan hadir Dan begitu pula pasangan nomor urut satu Dan dua kami masih menunggu untuk berpartisipasi Di dalam program Jabar Terkini Untuk bisa memberikan informasi lebih banyak lagi Bagi masyarakat Khususnya masyarakat Kabupaten Bandung Untuk lebih kenal lagi dengan calon pemimpin mereka Berkaitan dengan percepatan perekonomian di Kabupaten Bandung Barat Ada informasi menarik dan juga membanggakan dari Kabupaten Bandung Di antaranya Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat Mengapresiasi kinerja dari pemerintahan Kabupaten Bandung Berkaitan dengan pergerakan perekonomian Walaupun di masa pandemi Karena perseptember kemarin ini Kabupaten Bandung Termasuk menjadi salah satu daerah yang mendominasi lebih dari 55% Perekonomian Jawa Barat Dan juga perekonomian di tahun 2019 lalu Ini tumbuh sebesar 9,56% Dan kita bisa apresiasi juga bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat ini Cenderung sedikit karena angka persentasenya di angka 5,48% Walaupun tingkat kemiskinannya tergolong rendah di angka 5,48% Tapi PR-nya memang masih ada masyarakat dari Kabupaten Bandung Yang memang dalam kondisi miskin Dan bagaimana strategi dari Pak Dadang Yang akan memang bisa mengubah hal tersebut Jika terpilih nanti Nanti kita akan coba kumpas Dan semoga setelah jeda berikut ini Saya sudah bisa terhubung langsung dengan beliau Dan saya akan kembali sesaat lagi Untuk Anda pemirsa di Jabar Terkini Akhirnya pemirsa saya sudah terhubung dengan Pak Dadang Supriyatna Kebetulan sekali bahwa kami mengundang 3 pasangan yang lainnya Tapi 2 pasangan yang lainnya memang memiliki agenda yang lainnya Dan kami masih menunggu bahwa pasangan yang lain pun bisa berpartisipasi Dan juga menjadi narasumber dalam program Jabar Terkini Kita akan menyapa terlebih dahulu Pak Dadang Supriyatna Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat malam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Iya, sehat ya Pak ya Alhamdulillah Situasi lagi di lokasi Di lokasi di mana Pak? Pacek Oke, kondisi di sana seperti apa? Pacek lagi roto Ah, oke Situasi di sana aman ya Pak ya? Situasi di sana aman ya Pak ya? Situasi di sana aman ya? Dan aman-aman Aman Oke, Pak Dadang Supriyatna barangkali ini merupakan salah satu akhir tahun yang cukup berat bagi Bapak Karena memang punya visi misi tersendiri untuk lebih berkontribusi lagi di Kabupaten Bandung Kemudian juga bukan hanya Bapak yang berjuang tapi ada pasangan yang lain ya Sebenarnya apa yang menjadilah terbelakang Pak Dadang ini untuk punya nyali terjun menjadi calon Bupati Bandung Silahkan Pak Dadang Saya kira pertama bahwa Saya ikut dalam Kita Ada Kabupaten Bandung Setelah Melihat itu Kondisi Kabupaten Bandung Teru ada Kejegaran dan keubahan Teruskan harapan Atau berapa hal Kita harus Kondisi konten Bagaimana Terus meningkatkan Melakukan perubahan-perubahan Melakukan perubahan Searah yang lebih baik Dan yang kedua Adanya dorongan dari keluarga Dan para alih surama Dan semua si koster yang Berkeinginan Dan mempunyai bisnis yang sama Penyegaran dan perubahan Kalau saat ini belum segar Pak Atau ingin lebih disegarkan lagi Saya mengalami Pernah jadi Kepala Dekat Dua perubahan itu cukup Jadi artinya Termasuk dianggota DPRD juga Dua perubahan itu cukup Yang keduanya Dalam partai perubahan di sini Dalam Al-PTB Atau program kerja Yang tentunya Yang namanya Besar demokrasi itu kan Menentukan dan memiliki pemimpin Betul Dan pemimpin ini Harus bisa melakukan Terobotan-terobotan Dan apa yang belum dilakukan Pada saat ini Menjadikan sesuatu Rencana-rencana Kegiatan yang Mereka akan datang Setelah ini Kalau yang sudah ada Kita diberikan Kalau yang belum ada Ini kita Lakukan program-program Yang setelah Situasi dengan harapan Program-program Yang diharapkan oleh Masyarakat Kabupaten Bandung Misalnya apa Pak? Begini Bu Kita lihat Bahwa kondisi Existing Kabupaten Bandung Yang saat ini Misalkan Incentif Para usaha Yang mana Kita dikabupaten Bandung Ini kan berjumlah 16.300 Ini belum ada Sentuhan Daripada Kabupaten Bandung Ada yang Yang sudah ada Bukan dari Pemerintah KL itu Melalui Pilihan dan Pilihan Tapi sudah Semua Terkapan Rejumlah 1.300 Dan disinilah Peranan Ulama Ini sangat penting Hal ini Perlu ada Perhatian Bagaimana Intervensi Anggala Ini tidak diberikan Kepada Mereka Yang Menjadi Corong Untuk Politik Ahlak Manusia Di Kabupaten Bandung Sehingga Menjadi Alam Tarifah Dan Alam Selamat Oke Karena memang Taglinenya Sendiri Dari Pasangan Nomor Urut Tiga Ini Adalah Beda Siapa Bangkit Edukatif Dinamis Agamis Dan Sejahtera Oke Beda Bangkitnya Dalam hal Apa Karena Kita Temanya Adalah Percepatan Perekonomian Walaupun Memang Dari Informasi Bank Indonesia Kabupaten Bandung Memang Memiliki Peningkatan Perekonomian Yang Baik Walaupun Di Masa Pandemi Jadi Begini Bangkit Disini Pas Korona Juga Bangkit Bangkit Disini Harus Kita Merubah Tentangan Hidupan Lebih Bangkit Disini Memberikan Motivasi Dan Keinginan Yang Tentunya Disini Jumlah Para Penganggung Yang Berkurang Dan Sebagainya Sehingga Keinginan Untuk Kisah Bangkit Merubah Perkenaan Kehidupan Para Pemuda Dan Pemudi Jumlah Harapan Dan Jadikan Harapan Masih Dapat Bangkit Oke Kalau Edukatif Pak Dadang Edukatif Kependidikan Kependidikan Kondisinya Saat ini Seperti Apa Kondisi Saat ini Untuk Pendidikan Di Kabupaten Bandung Sendiri Bagaimana Mendasarkan BPS Saat Sekolah 8,8 Oke Nah Sementara Kebutuhan Masyarakat Yang Sepertinya Ini Layak Dan Bagaimana Masyarakat Selanjutnya Seperti Dan Harapan Hari Kita Lihat Existing Berapa Kebutuhan Yang Harus Dilak Sementara Edukasi Bukan Hanya Pendidikan Formal Yang Pendidikan Non Formal Bagi Pendidikan Gagaman Walaupun Pendidikan Semua Nah Bagi Pendidikan Yang Sifat Vokasional Yang Sifat Pertih Yang Masyarakat Ini Harus Bik Mandiri Harus Bik Kemampuan Sehingga Ada Program Pelatihan Yang Pada Menjadi Bila Usaha Atau Pemuda Tadi Atau Dain Sebagainya Disesuaikan Dengan Keinginan Para Pemuda Atau Masyarakat Kabupaten Mandung Ini Menjadikan Sesu Kebutuhan Dasar Masyarakat Dan Pemerintah Pemerintah Kaitan Dengan Salah Kelasaran Juga Penting Setiap Kabupaten Kita Berapa Kebutuhan Sial Salah Kelasaran Pendidikan Yang Ada Di Kabupaten Juga Satu Contoh Misalkan Di Juga Kecamatan Cimau Sematan Cimau Itu kan Disitu Belum Ada SLCA Walaupun SLCA Berupakan Tangan Dari Provinsi Tapi Disitu Juga Existing Berapa Luusan SLCA Setiap Tahun Dilihat Juga Berapa SLCA Yang SLCA Terus SMA Tidak Bagaimana Bisa Melaju Kepada SLCA Kurang Oke Jadi Memang Sarana Dan Prasarana Dalam Bidang Pendidikan Ini Targetnya Harus Meningkat Karena Tadi Untuk Bisa Jadi Wadah Bagi Para Generasi Selanjutnya Yang ada Di Kabupaten Bandung Ya Pak Dan Juga Dinamis Pastinya Harus Menerima Perubahan Tentunya Dengan Banyak Pertimbangan Pertimbangan Apakah Masyarakat Kabupaten Bandung Ini Karakteristiknya Dengan Mudah Menerima Perubahan Atau Memang Harus Ada Sosialisasi Terlebih dahulu Pak Dadang Karakteristiknya Bagaimana Nisan Terlebih dahulu Terlebih dahulu Masyarakat Kabupaten Bandung Tentunya Kita Lihat Pada Tentunya Pada Selesai Tentunya Pada Perubahan Jaman Ais Semuanya Ais Bagaimana Dukasi Kepada Masyarakat Sampai Hal Dilakukan Dan Tentunya Untuk Pertimbangan Yang Disini Terlebih dahulu Harus Kita Menerima Kritika Kritika Ini Di Perubahan Lagi Melahir Tampil Informasi Di 8000 Masyarakat Terlebih dahulu Perlunya Ada SEM Atau Orang Yang Berikan Tentu Tati Jika Program Pemulis Bisa Diketahui Masyarakat Banyak Dan Pada Akhirnya Masyarakat Tidak Terus Menyalahkan Dan Bapak Menyalahkan Pada Akhirnya Apa Yang Dilakukan Masyarakat Sehingga Bisa Melakukan Langkah Langkah Komunis Bagaimana Kita Bantu Mendorong Pertempatan Pertempatan Di Kepada Oke Mesti Ada Motivasi Dan Dorongan Tentunya Ini Yang Punya Peranan Lebih Penting Adalah Pemerintah Kabupaten Bandung Jika Nanti Memang Bapak Berkesempatan Untuk Memimpin Kabupaten Bandung Hal Apa Yang Paling Pertama Yang Bapak Lakukan Untuk Tadi Lebih Meningkatkan Lagi Kesejahteraan Masyarakat Di Sana Kemudian Memberikan Infrastruktur Pendidikan Dan Kesehatan Yang Paling Maksimal Di Sana Nah Saya Kira Bahwa Pendidikan Dasar Atau Masyarakat Masyarakat Ada Tiga Indikator Pertama Pendidikan Itu Yang Di Atas Dek Dek Oke Nah Kalau Ini Tiga Indikator Kita Peningkatan Nah Pendidikan Kita Lihat Tadi Berapa Rata-rata Berdasarkan Data Dek 8 8 8 8 9 Terus Dalam Pendidikan Kita Harus Menyebabkan Pertama Mereskitalisasi Sekolah Sekolah Yang sudah Ada Di Kabupaten Badu Terutama Daerah Bawa Bawa Tidak Tidak Mungkin Dipertahankan Ya Otomatis Harus Ada Pembejaran Lokasi Sehingga Pada Waktu Anak-anak Kita Sekolah Tidak Lagi Terhalang Oleh Pujukan Alam Bajir Artinya Ini harus Dilokasi Sesuaikan Dengan Dari 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 Yang Dari Jika Pada Waktu Bajir Utip Tidak 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 Kedua Dari Dari Kebutuhan Kita Nanti Akan Membuat Sesain Berapa Kebutuhan DLT Sekolah S.A.S.D. S.A.S.P. Kita Penuhi Kebutuhan Setelah Itu Karena Profisi Tanggungjawab S.A.S.F.I. Tidak Jangan Profisi Kita Dorong Bagaimana Profisi Bisa Melakukan Langkah-langkah Sehingga Kami Pada Waktu Kumpulan Dari Amat Dari Kepul Kejauh Barat Kita Sudah Mengutuhkan 16 Kecamatan Yang Harus Dilakukan Sepulah Baru Di Antalanya Daerah Sipau Pangalehan Raja Bali Kacira Terus Lagi Kipur Pase Raja Ecek Terus Daerah Sipau Lengga Juga Dan Tentunya Marga Asi Juga Di Salah Sipau Daerah Yang Terus Bargayu Karena Sangat Padat Pada Lagi BPDB Terima Juga Baru Dengan Tidak 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 Keduanya Masalah Kesehatan Kita Membutuhkan Lokasi Lokasi Yang Tentunya Harus Disikapi Bahwa Maaf Kecamatan Tantari Dan Kecamatan Pasir Ini Membutuhkan Salah Satu Tempat Untuk Pelayanan Kesehatan Yang Kesehatan Yang Keduanya Daerah Sipang Pangalehan Sipau Luga Kita Membutuhkan Salah Tempat Daerah Siput Terus Tidak Pasir Luga Sipu Sipu Yang Berbatasan Dengan Kota Bandung Yang Di bawah Tidak 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 Penopang Ini Sebagai Pelengkap Sehingga Masyarakat Tidak Peminggungan Pada Waktu Akan Melakukan Pemobatan Pemobatan Atau Apa Maksudkan Apa Namanya Pemeriksaan Jangan Sampai Kejadian Ada Masyarakat Yang Melahirkan Di Jalan Dengan Datang Rumah Sakit Alkisan Tidak 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 Terjadi Ketepat Kita Hidari Persoalan Yang Ketik Kita Interven Di Anggaran Bagaimana Masyarakat Supaya Bisa Melakukan Usahanya Dan Otomatis Bisa Membuka Lepangan Usaha Baru Insya Allah Kita Ada Program Program Yang Disiakan Langsung Diberikan Masyarakat Sehingga Masyarakat Bisa Menikmati Hasil Usaha Modal Tersebut Dan Bisa Mengubahkan Sehingga Perkembangan Yang Pada Ini Meningkat Kalau Itu Dilakukan Program Yang Akan Kandung Kita Membuka Lampungan Kita Kira 250 Nah Ini Kalau Seandainya Pendidikan Sudah Meningkat Kesehatan Sudah Meningkat Dan Daya Pilihan Meningkat Harapan Kita Meningkat Tiga Faktor Tersebut Yang Menjadi Kunci Sukses Alu Tidaknya Setiap Kepala Daerah Memimpin Suatu Daerah Termasuk Tiga Kunci Tadi Akan Diaplikasikan Oleh Padadang Supriyatna Jika Memang Berkesempatan Untuk Memimpin Kabupaten Bandung Yang Paling Penting Kalau Kita Ingat Berkaitan Dengan Kabupaten Bandung Masalah Banjir Yang Setiap Musim Hujan Akan Menghampiri Tapi Ada Positifnya Juga Dari Kabupaten Bandung Diantaranya Adalah Potensi Pariwisata Dan Juga Pertanian Langkah Apa Yang Nanti Akan Padadang Ambil Untuk Mengolah Kelebihan Dan Kekurangan Dari Kabupaten Bandung Ini Setelah Jidah Kami Akan Membahas Dalam Program Jabar Terkini Ya Pemirsa Masih Anda Menyaksikan Jabar Terkini Dan Kali Ini Saya Memiliki Narasumber Yang Barangkali Anda Masih Harus Mencari Tahu Siapa Beliau Harusnya Saya Memiliki Tiga Narasumber Dari Para Calon Bupati Kabupaten Bandung Tapi Sayangnya Dua Calon Yang Lainnya Memiliki Agenda Yang Lain Dan Kami Menghadirkan Sabtu Calon Bupati Bandung Nomor Urut Tiga Pak Dadang Supriyatna Pak Dadang Masih Bersama Saya Pak Bapak Pak Dadang Iya Kita Masih Terhubung Dengan Pak Dadang Supriyatna Membahas Mengenai Percepatan Perekonomian Di Kabupaten Bandung Ada Tiga Memang Kuncinya Sudah Dijelaskan Oleh Beliau Di Sebelum Segmen Berkaitan Dengan Daya Beli Kualitas Pendidikan Dan Kualitas Kesehatan Walaupun Memang Kalau kita Lihat Pergerakan Kabupaten Bandung Ini Masih Dikategorikan Baik Dalam Pertumbuhan Perekonomian Walaupun Memang Di Sisi Lain Kita Coba Lihat Bahwa Yang Menjadi Perhatian Adalah Kekurangan Yang Dimiliki Oleh Kabupaten Bandung Kita Coba Kembali Menyapa Pak Dadang Pak Dadang Siap Tadi kita Terpotong Mengenai Kelebihan Dan Kekurangan Dari Kabupaten Bandung Kelebihannya Kita Semua Tahu Kondisi Alam Luar Biasa Potensi Pariwisatanya Yang Ada Di Sana Pun Setiap Weekend Ini Pasti Banyak Wisatawan Yang Berkunjung Ke Sana Dan Infrastruktur Menuju Tempat Wisata Pun Beberapa Memang Sudah Ada Yang Dikategorikan Baik Tapi Kita Juga Tidak Bisa Memungkiri Permasalahan Yang Setiap Musim Pemujan Datang Menerpa Masyarakat Kabupaten Bandung Balai Ini Berkaitan Dengan Banjir Nah Setiap Pilkada Sepertinya Yang Ada Di Kabupaten Bandung Selalu Dijanjikan Akan Terhindar Dari Banjir Akan Direlokasi Akan Dibuatkan Danau Retensi Pada Dan sendiri Bagaimana Terima kasih Masalah Kondisi Kabupaten Bandung Yang Sekarang Bisa Dihindah 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 Diri Persoalan Bajir Dihindah Banjir Dihindah 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 Kalau kita Lihat Langsung Dihindah Bahwa Ada Seberapa Daerah Yang Perlu Ada Dihindah Misalkan Di Daerah Pasari Daerah Pasir Daerah Pangalingan Ciwite Pasir Pasir Jambu Pasir Jambu Dan Di Daerah Cemenyan Daerah Cilengka Di Daerah Cialengka Bahkan Di Daerah Cialengka Ada Yang Namanya Dua Jepang Yang Tau Orang Terakhir Terus Ada Lagi Di Daerah Nagre Daerah Pasir Trewen Dan Sebagaini Itu Semua Pengomongan Wisata Wisata Ini Tetap Tuan Sehingga Kami Akan Melakukan Proposat Proposat Bagaimana Tempat Wisata Wisata Yang Terpotensi Ini Bisa Berjalan Dengan Harapan Karena Dengan Pariwisata Seni Bisa Seni budaya Bisa Baru Tentunya Meningkatkan Perekonomi Masyarakat Pertama Dampak Itu Yang Keduanya Seni budaya Ini Bagian Daripada Wisata Yang Jadi Kita Seterusnya Harapan 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 Gini Kita Lihat Kondisi Paktua Di lapangan Bahwa Kabupaten Banyak Seni Budaya Yang Seterusnya Yang Ambilkan Setiap daerah Beda Karakter Setiap daerah Itu Beda Apa Namanya Kediasa Di daerah Contoh Misalkan Di Pahalian Terus Di Daerah Maung Ketari Pacer Dan Cinggir Apa Cinggir Dari Bagaian Nah Kita Kalau Misalkan Tempat Wisata Ini Bisa Berkempang Dan Meningkat Dengan Pola Desinasi Wisata Terus Dibat Dekat Dengan Budaya Artinya Yang Ketikanya Beda Wisata Baru Masyarakat Bermunculan Ya Bermunculan 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 Atau Kalau Misatanya Berkempang Ini Bisa Bermunculan Nah Harapan Ini Tentunya Perregulasi Yang Jelas Karena Pemilik Atau Investor Yang Akan Mas Perlu Ketenangan Dan Kenyamanan Bagaimana Mereka Bisa Berinvestasi Kita Buatkan Kerangka Artur Regulasi Yang Berpihak Semuanya Dan Dari Penghitungan Bagi Masyarakat Pemerintah Misala Kita Akan Melakukan Dengan 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 Koordinasi Berapa Berlaku Usaha Dan Terus Terus Kami Punya Wakil Terus Terus kita markupnya itu bisa langsung dicuat dan termasuk agent-agent ini kan masih ada bicara masa daerah Bali bisa berkembang masa daerah juga bisa berkembang tapi Kabupaten Bandung bisa berkembang tentunya ini kan harus ada ngobrol lah antara pemerintah daerah Kabupaten Bandung dengan gubernur bagaimana alat pendapatnya Pak Gubernur yang bisa melakukan langkah-langkah yang tentunya membuat bagaimana bagaimana sebuah daerah atau jalan akses yang memiliki sepat jiran dan saperikin di daunnya ini dilebarin kalau itu bisa dilebarin otomatisnya tidak terjadi kemacetan dan insya Allah kalau pas jiran bisa dikembangkan kita bisa mengalahkan lemak yang kedua kalau kita melihat dari kondisi eksisting sekarang semakin tahun bertama-tahun semakin berkurang masalah banjir jadi banjir di sini ini terjadi di Kabupaten Berlimbas berdasarkan data yang dilakukan bahwa ada 4.896 hektare di Kabupaten Berlimbas yang terkenal di sini nah tidak semakin kesini semakin pertama rencana banjirnya tadi karena dilihat daripada rencana tetarawang wilayah yang tidak terjadi yang belum ditindaklayu itu kan RDTRK-nya nah mungkin saya selama 10 tahun jadi anggota di sekreti Kabupaten belum belum melihat begitu selesai RDTRK-nya karena regulasinya tidak ada kejelasan tadi sehingga pengajuan secara pari atau apapun itu tidak jelas nah seharusnya diimbangkan dengan infrastruktur yang lainnya manakah di situ ada pembangunan otomatis di sini harus punya imbangan contoh wilayah bisa apa di Kabupaten Berluan atau wilayah yang kakek pembangunan di sini sebentar lagi ada kakek-kakek berpindah berita api cepat nah di situ harus ada berapa yang harus dilakukan di sini artinya otomatis dengan hilangnya alihpungsilahan dari pesawahan menjadi jaratan menjadi perkantoran menjadi terbina kita lihat dampak dari itu kalau misalkan di situ contoh di 304 nektar berarti 304 nektar yang biasa di airi-airi langsungeng atau air hujan di luar sungai Citarum otomatis mengalih dan daripada itu ke sebelah nah artinya di situ harus dibuatkan danau oke bagaimana skala atau perbandingannya selesai WK nah ada 9 langkah strategi yang harus dilakukan bagaimana meminimalisir bukan menghilangkan meminimalisir persoalan banyak di kabupaten yang pertama kalau ini 9 langkah dilakukan kalau ini 9 langkah dilakukan maka itu mengurangi banyak dari 4896 hektar itu menjadi 486 hektar atau 10 persen oke nah diantaranya satu nah kami berkeinginan bahwa ini merupakan tanggung jawab daripada besar tetapi kami tetap akan dorong bagaimana di wilayah balai edah di wilayah balai edah dan daya balai edah itu harus membuat situ andir situ andir situ andir kurang lebih 100 hektar lah 100 hektar ini ini harapan kita karena kita juga tidak bisa melakukan eksekusi ini terkenal perwananannya dari pusat kepada daerah berhak untuk mendorong bagaimana ini bisa dilakukan dan bisa terakhir di wilayah balai edah dan di wilayah balai edah dan di wilayah edah dan di wilayah edah dan di wilayah edah apa namanya ada penampungan atau resensi di wilayah Bojong Suang Rencai Kek itu juga harus dibuatkan tiga titik lokasi danau buatan atau resensi kalau itu dilakukan maka ini ada empat fungsi atau multi fungsi pertama bahwa kalau danau itu ada itu bisa apa namanya sebagai penampungan air sementara untuk memasukkan yang kedua sebagai bisa diolah menjadikan water treatment ya sehingga bisa dijual kepada pabrik atau perumahan ya bekerjasama dengan BDAM yang ketiganya sebagai pengisi air bawah tanah karena pada dasarnya Kabupaten Bandung ini secara geologi bahwa ini merupakan ada danau kurba di bawahnya dengan kedalaman luar sementara ini harus menjadi pengisian dan yang keempatnya tentunya menjadi luang misal jadikan tempat yang mana pendapat kecara nah tentunya ini kan harus disosialisasi tidak bisa bekerja pemerintah semua sendiri tetapi masyarakat juga harus andil ya atau misalkan masyarakat mau masuk atau menghibahkan caranya kenapa karena kejadian banyak ini kan berdampak terhadap semua atau perusahaan bisa rugi satu hari satu miliar banyak banyak berapa perusahaan-perusahaan yang terkena banyak di darah majalah contohnya di darah bojongsuang contohnya di darah yang saya enak apalagi nah ini kita duduk bersama sok kira-kira mau seperti apa nah ini hal-hal yang terbuka tersebut artinya disampaikan kepada pemerintah bagaimana Pak Jokowi misalkan seperti kita untuk melakukan langkah yang selanjutnya sebelum masuk ke terowongan yang saya guling itu kita harus dikitkan dan nolak ya atau retensi karena damage air itu cepat dengan tepat damage air masuk ke wilayah saya guling maka kalau saya guling ini tersepenah ini imbasan kerawang juga nah hal-hal saya itu harus dikuatkan pelebaran juga di wilayah nah harapan-harapan tentunya tadi ini bukan menghilangkan mengurangi mengurangi setidaknya tadi targetnya 10% ya Pak hilangnya ya menguranginya sorry iya jadi kalau saya lihat tadi 4.896 hektare kalau langkah-langkah yang tadi dilakukan ini mengurangi tinggal 486 oke dan ini merupakan pemerintah masyarakat dan pemerintah kita duduk bersama bagaimana untuk ini itu mungkin oke iya harapannya adalah semoga pemerintah tidak hanya duduk-duduk bersama saja Pak tapi ada realisasinya dengan segera ya Pak oke kita akan membahas lagi dan sekarang punten di Raja Ekek di Jumat Cipteru ini dari 84 belum ada pengurukan akhirnya saya turunkan alat berat di Jumat Cipteru kenapa? kenapa? kalau misalkan pujaan satu kali langsung tinggi dan bisa apa namanya bajet di Jumat Cipteru kami sudah lakukan 2 hari yang lalu ikuti situ di Jumat Cipteru di Jumat Cipteru kita kita dorong alat berat supaya bisa membantu masyarakat di Jumat Cipteru supaya minimal jangan langsung banjir jangan langsung banjir ya Pak semoga segera terrealisasi jika memang nanti Bapak terpilih kalau ngobrolin mengenai pencalonan Bapak bersama pasangan Bapak Sahrol Gunawan tentunya kan ini kemarin kita lihat proses pengambilan nomor urut 3 ya Pak ada rasa pesimis nggak sih pada saat mendapatkan nomor 3 kalau kita lihat cuma 3 pasangan potensi untuk menjadi suara terendah juga ada memiliki potensi menjadi suara terbanyak juga ada filosofi nomor 3 ini menurut Bapak seperti apa atau memang Kabupaten Bandung identik dengan nama Dadang untuk menjadi pemimpin Kabupaten Bandung Pak ya kurang lebih demikian ya Bu ya berangkat dari Kepada Desa ya dari maaf dari Tani Kepada Desa dan Kepada Dewan juga Kepada 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 ini merupakan modal mudah-mudahan itu juga bisa melakukan perubusan-perubusan untuk mengatakan Kabupaten Bandung persoalan nomor urus 3 bagi saya justru lebih bahagia karena waktu saya ingat waktu pertama mencalonkan apa Mata DPD Kabupaten Bandung itu mendapatkan nomor 3 terus kalau 3 menurut saya bahwa 3 itu mempunyai arti yang sangat sakral apa itu Pak manusia bisa hidup sempurna karena mempunyai tiga pertama iman islam dan ikna oke dan insyaallah kawbah nah terus dalam dalam menjalankan tugasnya Rasulullah sebagai holy juga diberikan tugas tiga pertama bagaimana dakwah masyarakat untuk bisa melakukan ibadah yang kedua memberikan makan bagi yang lapak dan yang ketiga menjaga keamanan nomor 3 ini sangat luar biasa kalau di jelas sunnah istri lumut dunia ada juga yang namanya mistah majak usama di dalam nomor 3 akan penggul di wilkana Kabupaten Bandung oke the lucky number three ya Pak sekarang bukan the lucky number one ya buat Pak Dadang Sutriyatna dan juga Sahro Gunawan nah Pak Dadang ini sayang sekali kita harus berpisah sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang harus saya sampaikan tapi waktu kita terbatas kita tunggu kedatangan Bapak beserta pasangan dan juga pasangan nomor urus satu dan juga dua untuk hadir ke studio kami atau kita membuat talk show lagi di episode mendatang secara virtual Pak Dadang sebelum kita berpisah dengan pemirsa Bandung TV yang sedang menyaksikan tayangan saat ini optimisme Bapak pada saat 9 Desember mendatang ini persentase suara yang akan didapatkan oleh pasangan nomor urus tiga kira-kira berapa Pak saya pilih 50% 50% ya betul 50% insya Allah ini ini semua dari para dari lama orang rumah KKP yang berjabung dalam partikual KKP LASDEM MOPRAS dan PKS untuk bekerja di lapangan dan terima kasih melawan pedas dan berjuang di lapangan dari apal dan semangat perubahan kita harus bisa memenangkan keadaan perubahan jangan lupa 9 kesempatan dari 2020 datanglah ke TPS dengan menggunakan protokopi jangan lupa 3M yang pertama pakai masker selalu mencukupi tangan dan menjaga jalan selalu kita pasti terima kasih Pak Dadang atas waktunya sudah berbincang bersama kami dalam program Jabar Terkini sukses untuk kegiatannya dan semoga apa yang menjadi niat baik dari pasangan nomor 3 dan juga pasangan nomor 1 juga 2 ini memang sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Bandung sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Dadang sehat selalu dan selamat beristirahat dan pemirsa itu tadi perbincangan saya dengan calon Bupati Bandung silahkan Pak salam bedas perbincangan saya dengan calon Bupati Bandung nomor urut 3 Bapak Dadang Supriyata terima kasih pemirsa Bandung TV Anda sudah menyaksikan Jabar Terkini dari pukul 8 tadi dan kami masih menunggu untuk nomor urut 1 dan 2 bisa bergabung bersama kami dalam program Jabar Terkini saya Chris Santi pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingat terus pesan ibu gunakan masker selamat menikmati selamat menikmati